Selamat datang teman-teman di Bincang-Bincang Basilea Terima kasih buat teman-teman yang setia mendengar Kali ini kita akan membahas satu tema yang umum banget buat kita Orang-orang Kristen dan orang-orang yang percaya kepada Allah Kita akan membahas tentang salah satu sifat Allah dari sekian banyak sifat Allah Yaitu Tuhan yang Maha Kuasa Kita tahu ya ada banyak sifat Allah Bahwa Allah itu Maha Hadir, Allah itu Maha Tahu Allah itu Maha Kasih Dan kali ini kita akan membahas salah satu sifat diantara sifat-sifatnya Yaitu Tuhan yang Maha Kuasa Karena seringkali ini menimbulkan problem, menimbulkan pergumulan Misalnya ada orang yang percaya bahwa Allah itu benar-benar Maha Kuasa Tetapi kenapa kok pada saat dia berdoa Tuhan kayak tidak menunjukkan dia itu benar-benar Maha Kuasa Kalau Tuhan Maha Kuasa kan saat kita berdoa benar-benar minta Tuhan sembuhkan orang yang kita kasihi Tuhan pasti berkuasa kok menyembuhkan Tapi kok jawabannya lain Nah ini yang seringkali menjadi pergumulan Buat sebagian orang sampai ada yang meninggalkan imannya Karena bergumul akan hal ini Oke aku gak sendirian teman-teman Aku ditemani oleh seorang anggota remaja Yang sebenarnya sudah lulus dari remaja ya Karena dia sudah masuk ke jenjang perkuliahan saat ini Dan puji Tuhan Tuhan memberi kesempatan bagi teman kita ini Untuk bahkan masuk di fakultas kedekteran Wah luar biasa sekali Namanya adalah Toto Tetapi Toto ini sebetulnya singkatan Nama lengkapnya siapa Toto? Christopher Santoso Iya nama lengkapnya Christopher Santoso Oke Toto mungkin langsung aja nih Aku coba tanya sama Toto Kira-kira dari pemahaman Toto sendiri Setelah menjadi orang Kristen sekian tahun lamanya Apa sih arti dari Tuhan yang maha kuasa? Menurut pengertiannya Toto Tuhan yang maha kuasa itu apa dan seperti apa? Kalau menurutku Tuhan yang maha kuasa itu adalah Tuhan yang berdaulat dan mengatur segala sesuatu Kalau dalam bahasa kerennya disebut sebagai Sang penentu takdir Dia adalah Tuhan yang menentukan segala sesuatu ya Toto ya? Iya ku Dan dia adalah Tuhan yang menentukan takdir Boleh dipertajam gak tuh? Maksudnya itu apa? Bagi diri kita sendiri itu Tuhan Itu artinya Tuhan penentu segala sesuatu dalam kehidupan kita Berarti artinya itu apa buat kita? Tentunya dalam kemaha kuasaan Tuhan Tidak terlepas dari kemaha kedaulatan Tuhan Namun Tuhan kan menciptakan manusia dengan kehendak bebas Tapi bagaimanapun apapun yang kita lakukan Kita tetap tidak bisa lari dari Tuhan Karena kehendak Tuhan pasti akan selalu menangkap kita Dan selalu membawa kita seterus dengan kehendak Tuhan Oleh karena itu kita harusnya Oleh karena itu kita seharusnya Menggunakan kebebasan yang kita miliki Kebebasan dari dosa Tetap untuk melayani Tuhan Seterus dengan kehendak Tuhan Begitu mungkin kita ngerti ya Oke oke Berarti Tuhan yang berdaulat itu Memberikan ruang bagi setiap kita Untuk membuat pilihan-pilihan dalam hidup ini ya Tapi kita juga harus menyadari Bahwa pilihan-pilihan kita itu Bagaimanapun harus sesuai Dengan kehendak Tuhan Karena Tuhan itu yang berkuasa Mengontrol, mengatur hidup ini Kita harus mengambil pilihan benar-benar yang terbaik Yang memuliakan Tuhan Dan sesuai dengan kedaulatan Tuhan Ibaratnya ini Dunia ini seperti Panggung Sebuah panggung Dimana kita tuh Berdiri di atasnya Dan Tuhan lah yang memiliki panggung itu Kalau kita Tidak Mengikuti apa yang menjadi Peraturan dari panggung itu Apa yang harus kita lakukan Di atas panggung itu Berdasarkan ketetapan yang dibuat Maka kita Tidak cocok untuk ada di Panggung itu Karena tidak sesuai Dengan aturan-aturan yang ada di situ Gitu ya Toya Kurang lebih Begitu kok Oke mungkin Bisa lebih Lanjut lagi Toto bisa Menjelaskan yang lain lagi Apa itu Menurut Toto Kemahkuasaan Tuhan Tuhan yang maha kuasa itu apa Nah Seperti tadi Dibericarakan Tuhan kan maha kuasa Tuhan Yang menentukan segala sesuatu Ini kan Kita diberikan kebebasan Tapi Kita tidak bisa lari Dari kendak Tuhan Tapi Kita tidak dikendalikan Seperti robot Oleh Tuhan Oleh karena Mungkin ini Agak membingungkan Karena memang Kemahkuasaan Tuhan itu Sangat besar Dan kita Hanya memiliki Manusia yang memiliki Akal budi yang sederhana Kita manusia Sebenarnya tidak bisa Memahami Kemahkuasaan Tuhan Dengan akal budi kita Yang sederhana ini Kecuali Kalau misalnya Yang maha kuasa itu sendiri Atau Tuhan Memperkenalkan Atau mengizinkan Kita mengenal dia Dan Tuhan Sudah benar-benar Melakukannya Pertama kali Dituliskan dalam Alkitab Yaitu dalam Kejadian 17 Ayat 1 Tuhan mengatakan Bahwa Tuhan mengatakan Kepada Abraham Bahwa Akulah Allah yang maha kuasa Hiduplah di hadapanku Dengan tidak berjelah Tuhan mengatakan Hal ini Untuk menunjukkan Bahwa Tuhan berkuasa Atas segala sesuatu Dalam kehidupan kita Oleh karena itu Kita harus Hidup seturut Dengan kandak Tuhan Kembali Seperti Kembali Kepada firman Tuhan Oke Berarti Dari ayat firman Tuhan itu Apa yang bisa Kita pakai Untuk kehidupan kita Tuh Dari ayat ini Kita bisa Memahami Bahwa Tuhan sendiri Itu adalah Tuhan yang berinisiatif Untuk membuat manusia Mengenal Tuhan Dan bisa memahami Kemahkuasaan Tuhan Jadi segala sesuatu Yang kita Bisa Kita bahas sekarang Ini adalah Berkat Tuhan Karena kemahkuasaan Tuhan itu sendiri Jadi segala sesuatu Setelah Di Segala sesuatu Telah diatur oleh Tuhan Seturut dengan Kehendak Tuhan Oleh karena itu Kita juga harus Melakukan segala sesuatu Sebaik mungkin Seturut dengan Kehendak Tuhan Kalau Kurang lebih gitu Oke Oke Kita harus Lalu kembali Kepada Alkitab Kalau di dalam Alkitab sendiri Kata Allah yang Maha Kuasa ini Sering dibakai Untuk Memuji Tuhan Kayak kita Nyanyi-nyanyi Puji Tuhan Itu kan Atau Tuhan yang Maha Kuasa Itu kan Sering dilakukan oleh Daud dan Salomo Tapi Selain Ternyata Selain Untuk memuji Tuhan Di dalam Alkitab Juga ditemukan Kata penggunaan Allah yang Maha Kuasa ini Paling sering digunakan Oleh Kitab Ayub Dimana Ayub itu Berdoa Dan Memberikan Istilahnya Kelukesahnya Kepada Tuhan Dia Dalam doa Doanya Dia mengatakan Bahwa Allah yang Maha Kuasa Dapat melakukan Segala sesatu Dia menunjukkan Bahwa Tuhan Allah yang Maha Kuasa ini Tidak terbatas Sedangkan Dia menunjukkan Keterbatasan manusia Yaitu dirinya sendiri Namun Selain Ayub Juga ada Satu tokoh Di Alkitab lainnya Yang Menggunakan Yang memanggil Tuhan Allah yang Maha Kuasa ini Dalam konteks Bisa dibilang Dalam konteks Bersungut-sungut Atau mungkin Lebih tepatnya Nama lainnya Bersungut-sungut Bersungut-sungut Nama lainnya Menggerutu Atau salah satu Tokoh lainnya Penggerut Yang juga bersungut-sungut Yaitu Naomi Naomi ini Dalam kisah Ruth Dia adalah Seorang Bethlehem Yehuda Yang pergi Ke Moab Bersama dengan Suaminya Dan anaknya Lalu anaknya Menikah Mendapatkan Istri Salah satunya Ruth Nah tapi Di Moab Situ Suami dari Naomi Dan anak dari Naomi Atau Suami dari Ruth itu Meninggal Oleh karena itu Naomi Ingin kembali Ke Bethlehem Yehuda Namun Di tengah perjalanan itu Ruth Mengatakan Bahwa Naomi Mengatakan Bahwa Ruth Dan salah satu Namanya Menantu Menantu Ruth Dan satu Menantu Lainnya Untuk Mengizinkan mereka Untuk pergi Kembali ke Tanah mereka Ruth yang Sebenarnya Orang Moab Yang awalnya Menyembah Berhala Disini Mengunjukkan Kesetiaannya Kepercayaannya Kepada Tuhan Dengan mengatakan Alamu Adalah Alaku Dan dia Tetap Tinggal bersama Naomi Pergi ke Bethlehem Namun Yang satunya Pergi Tidak mengikuti Naomi Ketika Naomi Tiba di Bethlehem Naomi Disambut oleh Orang-orang Bukankah Itu Naomi Tapi Naomi Mengatakan Jangan Sebut Aku Naomi Sebut Aku Marah Karena Tuhan Telah Yang Maha Kuasa Telah Melakukan Hal-hal Yang Pahit Terhadap Aku Hari ini Dituliskan Di dalam Ruth 1 ayat 19 Sampai 20 Nah Kalau Dilihat Dari sini Nanti Ceritanya Ruth Akan Bertemu Dengan Seseorang Bernama Puas Dia adalah Keturunan Yehuda Nah Ruth Dan Bangsa Moab Dan bangsa Yehuda Pada Masa sebelumnya Sejarahnya Memiliki Suatu Kesamaan Yaitu Suatu Permasalahan Dimana Seorang Ayah Tidur Dengan Anaknya Untuk Yang pertama Adalah Dari Lot Lot Saat itu Tidak Memiliki Setelah Lot Tidak Memiliki Istri Kedua Anak Perempuannya Membuat Lot Mabuk Lalu Tidur Bersama Lot Sehingga Menghasilkan Keturunan Yang bisa Dibilang Adalah Suatu Kekacauan Sedangkan Keleluhurnya Buas Itu Dari Keturunan Yehuda Ceritanya Yehuda Itu juga Ayah Tidur Bersama Seorang Anaknya Yaitu Tamar Yehuda Ditipu oleh Tamar Tamar Berpura-pura Sebagai pelajur Berdada Dengan Salah panis Sehingga Yehuda Tidur Bersama Dengan Tamar Sehingga Menghasilkan Keturunan Yang bisa Dibilang Juga Kecelakaan Nah Dari Dua Sejarah Ini Kalau Misalnya Dalam Kehidupan Kita Sehari Hari Kita Kita Kan Juga Bisa Lihat Agak Relatable Orang-orang Pada Bilang Orang-orang Kita Ini Zaman Sekarang Ini Mengulang Sejarah Dan Sejarah Terulang Kembali Terus Menerus Orang-orang Berpikir Seperti Gitu Nah Disini Cerita Ini Juga Seperti Itu Lihat Dari Keluarganya Si Ruth Asal Usulnya Itu Dari Keluarga Lot Yang Merupakan Dari Kecelakaan Itu Dan Dari Yehuda Dan Tamar Dari Boas Itu Memiliki Dua-duanya Kesamaan Kesalahan Dalam Hawa Nafsu Sehingga Menghasilkan Keluarga Yang Mungkin Dibilang Bisa Dibilang Keluarga Kecelakaan Nah Mungkin Orang-orang Juga Akan Berpikir Ini Ruth Nanti Ketemu Sama Si Boas Ini Dua-duanya Memiliki Leluhur Yang Memiliki Permasalahan Hawa Nafsu Sehingga Menjadi Keluarga Celaka Kalau Misalnya Dua Orang Ini Bersatu Apa Nanti Bagaimana Jadinya Keluarga Mereka Bukankah Keluarga Mereka Tambah Kacau Dan Disini Pula Naomi Juga Mengatakan Kepada Ruth Supaya Ruth Berdandan Dengan Cahan Manis Berdandan Dengan Sangat Manis Dan Membawa Anggur Kepada Buas Supaya Buas Mabuk Dan Buas Akhirnya Tidur Di atas Jerami Dan Naomi Menyuruh Ruth Untuk Tidur Bersama Buas Nah Disini Kan Sangat Mirip Seperti Ruth Buas Yang Mabuk Dan Tidur Seperti Lot Yang Mabuk Oleh Anggur Yang Dibawa Oleh Anaknya Lalu Ruth Yang Berdadah Manis Seperti Tamar Yang Tidur Bersama Yauda Nah Dua hal Ini Apa itu Namanya Dua hal Ini Sudah pernah Terjadi Sejarah Dan Mungkin Orang-orang Mengatakan Sejarah Benar-benar Terurang Kembali Tapi Ternyata Tuhan Berkandak Bebda Dari Sini Kita Bisa Melihat Kemahkuasaan Tuhan Ini Ditunjukkan Bukan Ketika Orang-orang Seperti Memiliki Kekuatan Superpower Seperti Simeon Gideon Atau Semacamnya Itu Tapi Tuhan Juga Bisa Menunjukkan Kemahkuasaannya Kepada Orang-orang Seperti Kita Kepada Tuhan Bisa Menunjukkan Kemahkuasaannya Justru Ketika Manusia Itu Lemah Ketika Kita Lemah Nah Disini Tuhan Menunjukkan Bahwa Ternyata Ruth Disitu Tidak Tidur Bersama Boas Dia Justru Memeluk Kaki Boas Dan Dari Sini Setelah itu Nanti ada Cerita selanjutnya Bahwa Boas Akhirnya Menjadi Penebus Ruth Dan Dia Menikah Dengan Ruth Dan Ternyata Keturunan Ruth Ini Akan Menghasilkan Keturunan Daud Itu juga Yang merupakan Keturunan Yesus Nantinya Nah Jadi Tuhan itu Memiliki Kuasa Yang sangat Besar Dan Dia Bisa Mengatur Segala Satu Mungkin Kan Kita Berpikir Seperti Oh Kalau Misalnya Kita Tidak Tau Apa-apa Kayak Cerita Nanti Mungkin Kita Pikir Aduh Ini Dua Orang Sudah Dari Kelakar Manti Mereka Kalau Nikah Memiliki Keluarga Yang Lebih Celaka Lagi Ternyata Tidak Sejarah Tidak Terulang Kembali Tuhan Memiliki Kuasa Di Atas Sejarah Tuhan Memiliki Kuasa Di Atas Waktu Dia Bisa Melakukan Segala Sesuatu Sesuai Gangan Kehendak Dia Sendiri Jadi Tuhan Berkehendak Lain Sehingga Dari Keluarga Ruth Dan Keluarga Boas Pernyatu Bisa Terjadi Keturunan Yang Akhirnya Melahirkan Yesus Selamat Iya Jadi Tuhan Memiliki Kehendak Yang Tidak Bisa Kita Pikirkan Di Luar Dari Pemikiran Kita Oke Kita Sedikit Banyak Sudah Paham Sekarang Tadi Dari Ayat Firman Tuhan Yang Toto Tampilin Tuhan Bekerja Itu Sangat Mungkin Di Luar Pikiran Kita Ngebayangin Yehuda Dan Tamar Terus Kemudian Leluhur Leluhur Ruth Dan Buas Itu Hidupnya Kacau Balau Dan Menghasilkan Keluarga Yang Kacau Balau Ternyata Justru Dari Mereka Lahirlah Juru Selamat Gila ya Kita Ini Jadi Manusia Yang Benar-benar Harus Mengerti Jalan Pikiran Tuhan Itu Seperti Apa Baru Kita Kayaknya Mengerti Tentang Hidup Ini Begitu Mungkin Selama Ini Kita Banyak Mengeluh Menggerutu Karena Kita Enggak Mengerti Tentang Tuhan Kita Maunya Tuhan Yang Mengerti Pikiran Kita Makanya Kita Bisa Nyebut Tuhan Ada Kata-kata Terakhir Dari Toto Yang Bisa Disampaikan Diungkapkan Tentang Jadi Intinya Tuhan Yang Maha Kuasa Itu Seperti Apa Buat Teman-teman Remaja Tuhan Yang Maha Kuasa Begitu Teman-teman Jangan Kalian Pikirkan Seperti Superhero Yang Bisa Membantu Kalian Atau Menyelamatkan Kayak Misalnya Bencana Atau Apa Supaya Kalian Keinginannya Terpenuhi Tuhan Tidak Bekerja Seperti Itu Tuhan Memiliki Kehendaknya Sendiri Dan Segala Sesuai Tuhan Itu Berkuasa Sehingga Apapun Yang Terjadi Seharusnya Sesuai Dengan Kehendak Tuhan Oleh Karena Itu Kita Seharusnya Yang Menyesuaikan Diri Dengan Kehendak Tuhan Karena Tuhan Adalah Yang Maha Kuasa Dan Kita Harusnya Takut Tuhan Oke Thank you Banget Toto Terima Kasih Nanti Kita Akan Lanjut Lagi Di Part Yang Kedua Jadi Kita Cukup Sampai Disini Dulu Di Part Yang Kedua Kita Akan Membicarakan Hal-hal Yang Lebih Praktis Kita Akan Coba Menjawab Dari Pengertian Kita Tentang Tuhan Yang Maha Kuasa Dan Pergumulan Kita Sehari-hari Bagaimana Kita Bisa Menjalani Hidup Kita Berdasarkan Pengenalan Tuhan Yang Baik Dan Kehidupan Sebagai Umat Terima kasih Semua Terima kasih Semua Jangan Lupa Subscribe Basilea Fellowship Dan Jangan Lupa Nyalakan Notifikasi God Bless You